Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di Prakarsa Inovatif. Yang akan Anda saksikan nanti adalah dua kisah nyata yang berawal dari sebuah prakarsa yang mungkin saja bisa Anda terapkan di daerah Anda masing-masing. Sehingga nantinya bisa merubah nasib Anda dan bahkan bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Nah apakah prakarsa inovatif ini bisa diterapkan di daerah Anda? Stanela Anna akan mengajak Anda menyaksikan episode Prakarsa Inovatif. Terima kasih. Uang tunai sangat penting dalam kehidupan kita dan karena sistem pembayaran kita seringkali dilakukan secara tunai, maka muncullah beberapa masalah. Khususnya bagi jutaan petani di negara kita yang baru akan mendapatkan uang tunai setelah hasil panen mereka terjual. Tetapi di Nusa Tenggara Timur ada sebuah prakarsa inovatif yang muncul dalam sebuah komunitas dengan menerapkan sistem barter, yaitu tukar-menukar antara barang dengan barang tanpa menggunakan uang tunai. Mari kita saksikan bersama. Indonesia sebuah negara dengan jumlah penduduknya yang keempat terbanyak di dunia dan dengan luas wilayahnya yang juga termasuk terluas di dunia. Memiliki sampai 3 zona waktu dan terdiri dari 13.000 pulau besar dan kecil yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 4.800 km. Demikian luas dan demikian besar sebuah negara adalah sesuatu yang membanggakan. Tapi di balik itu semua, banyak masalah bisa timbul karenanya. Banyak daerah di Indonesia yang tidak mempunyai akses ke pasar. Sehingga walaupun sangat banyaknya hasil bumi daerah atau produk-produk lokal, tapi tanpa adanya akses ke pasar, membuat masyarakat daerah tidak dapat merasakan keuntungan ekonomis dari produk mereka. Di sebuah daerah di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, tumbuh sebuah prakarsa inovatif yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Tak jauh dari rumah kepala desa Ramuk, warga berkumpul di sebuah bangunan yang juga berfungsi sebagai gereja. Apa yang mereka bicarakan? Salah satu topik pembicaraan mereka adalah tentang kios barter. Kios barter? Ide kios barter yang dikembangkan alam listari di desa Ramuk sejak tahun 2004 yang lalu, itu berangkat dari kondisi-kondisi masyarakat, seperti keterbatasan uang tunai yang beredar dalam desa, keterbatasan akses pasar, oleh karena jalan dan kendaraan ke sana yang hanya dilayani oleh satu buah kendaraan truk yang mengangkut orang maupun barang-barang kebutuhan pokok. Jarak antara kota Waingapu dengan Ramuk sebenarnya hanya 89 kilo. Namun karena umumnya jalan masih jalan darurat, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke desa Ramuk dari Waingapu itu bisa sampai dengan 5-6 jam. Alternatif alat transportasi selain truk yang hanya datang dua kali dalam seminggu adalah dengan berkuda atau berjalan kaki yang memerlukan waktu 24 jam dan harus bermalam di rumah kerabat. Apakah hanya masalah jarak dan keterbatasan alat transportasi yang harus masyarakat desa Ramuk hadapi? Kalau musim hujan sama sekali tidak ada kendaraan yang bisa masuk sampai ke desa Ramuk. Biasanya dari bulan November sampai dengan bulan April. Dengan kiosk barter ini masyarakat menjawab beberapa permasalahan seperti keterbatasan akses pasar tadi dengan melakukan transaksi barter di dalam desanya. Masih banyak yang menarik seputar kiosk barter. Prakarsa Inovatif akan segera kembali. Kita kembali lagi di Prakarsa Inovatif dan masih dengan inisiatif barter yang memperlancar roda perekonomian bagi masyarakat petani di suatu tempat yang jauh dari pasar. Prakarsa Inovatif ini adalah sebuah inisiatif yang dilakukan oleh sebuah komunitas untuk membantu saudara-saudaranya. Marilah kita saksikan bersama bagaimana inisiatif ini bisa diterapkan melalui sebuah proses yang bertahap. Ini dia. Luas wilayah untuk desa Ramuk 63,3 meter persegi. Jumlah penduduk 765, jumlah kakak 146. Kondisi desa Ramuk, Pak. Jadi kalau musim hujan, rusak jalan dengan tanah longsor. Jadi untuk komunitas masyarakat sulit untuk diangkut ke kota. Menyerahkah masyarakat Ramuk menghadapi kendala-kendala ini? Sama sekali tidak. Berbekal kekompakan warga dan sisa tradisi yang pernah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, mereka berhasil menemukan sebuah solusi. Yaitu dengan membuat kios barter. Apakah kios barter itu? Sebenarnya dari leluhur kami, mereka sudah mengenal barter yang namanya paham burung atau peranggang. Jadi ini dulu sudah dikenal. Cuma perkembangan pikiran dari nenek-nenek yang dulu tidak sama dengan pemahaman yang sekarang ini. Mekanisme barter, awalnya mereka berdiskusi di kelompok barang-barang apa yang merupakan kebutuhan mereka di dalam anggota kelompok itu sendiri. Atau kebutuhan-kebutuhan mereka itu harus disampaikan pada saat diskusi. Contoh, mereka butuhkan beras. Beras yang jelasnya harus didatangkan dari kota. Jadi mereka, atau sarana kios ini, mendatangkan beras ke kios itu sendiri. Dan kemudian mereka membarternya dengan kopi, atau cengkeka, atau kemiri, bahkan juga dengan tenaman-tenaman lain atau komoditi-komoditi lain. Untuk mendirikan sebuah kios barter, dari mana mereka mendapatkan modal awal? Jadi sumber dana ini memang suadaya kami sendiri dari masing-masing anggota. Kami mengumpul modal. Modal satu orang 100 ribu per orang. Sehingga terhimpul modal pada saat itu 1 juta 360 ribu. Itu kami langsung kirim ke Wengapu lewat Oto untuk belikan beras, gula, minyatana, sabun, dan lain sebagainya. Masyarakat membawa hasil bumi milik mereka dan menukarkannya di kios barter dengan kebutuhan sehari-hari. Lalu, apa yang terjadi dengan stok hasil bumi yang terkumpul di kios barter? Kopi dan pinang atau hasil barter itu yang kami kumpulkan dalam kios barter itu sendiri. Jadi kami coba mendapatkan informasi harga pasar. Sehingga kalau memang jatuh harga, masih kami tahan di dalam kolom kompuk. Kalau tidak lewat alam lestari sebagai lembaga pendamping, tolong cari informasi yang harga baik. Supaya kami bisa dropkan komoditi ini ke Wengapu. Selain sebagai sumber informasi harga pasar terkini, masih ada lagi fungsi yayasan alam lestari yang pokok. Yakni memberi pendampingan, terutama pada pengelolaan keuangan dan pembukuan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh alam lestari untuk mendukung keberlanjutan kios barter diantaranya dengan menyediakan tenaga-tenaga pendamping. Terutama pada bidang keuangan dan membangun manajemen yang berkelanjutan di kios barter yang ada di Ramuk. Terasakah manfaat kios barter bagi masyarakat desa Ramuk? Dulu yang belum ada kios barter itu, sesuapaya orang tua itu tidak bisa turun ke Lelunggi buat beli garam, tidak turun ke Wengapu untuk beli gula, sabun, minyak tanah. Sulit sekali. Jatnan gula, maaf. Jadi manfaatnya itu kios barter, jadi ibu-ibu tidak perlu lagi jalan jauh-jauh untuk pergi ambil bahan baku untuk keperluan rumah tangga. Jadi ada kemiri, kami pergi tukar dengan kopi, dengan gula, dengan sabun, dan lain sebagainya. Jadi gampang betul ibu-ibu kalau ada kios barter di situ. Aturan apa yang dipakai? Satu kilogram gula misalnya harus ditukar dengan berapa banyak kemiri? Atau dengan satu karung cengkeh akan didapatkan berapa kilogram beras? Kami punya kesepakatan ya, kami tukar barang. Misalnya satu bungkus gula, misalnya kemiri, kalau satu mangkuk isi seribu, berarti kami dengan kulit, tidak mangkuk kulit, maka kami berikan gula satu bungkus. Dan dapatkah solusi ini berkelanjutan? Ketika mengoperasikan kios barter, tidak sekedar bagaimana masyarakat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, tapi bagaimana kios barter juga harus mampu menciptakan profit bagi kelompoknya untuk memberikan jaminan keberlanjutan ke depan. Bagaimana tanggapan pihak pemerintah daerah terhadap prakarsa inovatif ini? Itu bisa jadi model, Pak. Tentu kios barter yang ada di desa Ramo itu bisa jadi model untuk desa-desa lainnya. Karena ini pelaku barter ini kan sangat tergantung dari kepentingan masing-masing. Sehingga tidak mungkin biar diintervensi siapapun, kalau itu tidak sesuai dengan kepentingan, tetap saja berjalan. Sebuah prakarsa yang sederhana dan hanya memerlukan kekompakan warga, ternyata dapat memberdayakan masyarakat dan bahkan membuat mereka keluar dari masalah. Bila Anda tertarik mengetahui lebih jauh tentang kios barter, hubungi Yayasan Alam Lestari di alamat berikut. Inisiatif barter telah membantu ribuan penduduk anggota di suatu komunitas di NTT untuk menghadapi permasalahan yang timbul karena sistem perekonomian yang masih menggunakan uang tunai sebagai alat jual beli. Karena ternyata masih ada masyarakat di negara kita yang belum memiliki akses menggunakan pembayaran secara tunai. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan inisiatif baru. Sebuah inisiatif yang memaksimalkan perang sebuah agama untuk memecahkan permasalahan perekonomian.